dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan diantara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alu karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga maruah umat Islam Indonesia menjaga kehormatan kiai-kiai kita memuliakan guru-guru kita kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendebankan nilai-nilai akhlak nilai-nilai moral kita sebagai warga NU terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membelak lanbalwi jadi pemahaman mereka bahwa balwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil akan sangat sulit membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul dimana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Jordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yemen, dari Indonesia yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan diantara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga balwi berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-luhur mereka yang dikatakan Ubed punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah namanya Sunyi tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW wajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW namun dengan semua itu saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama pencerahan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum memahami kesimpulan dan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi karena walau bagaimanapun informasi dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian kita dengan Husnudhan juga mengakui mereka sebagai keturunan Nabi tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka keturunan Nabi walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi untuk mendepankan rahmat, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga maruah umat Islam Indonesia menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendebankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membelaklan Ba'alawi jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil akan sangat sulit membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustaz, seorang yang berilmu berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan sebuah kesimpulan ilmiah dengan cepat mampu untuk memikirkannya dengan cepat memahaminya kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi terima kasih